Halo semuanya kembali lagi di channel YouTube aku Idapar jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua tips pecah telur tiktok affiliate untuk pemula jadi sebenarnya sih aku udah pernah share ya di video yang dulu banget udah lama dan itu banyak banget yang nonton banyak juga yang komen tapi ada beberapa komen yang belum dibalas juga soalnya lumayan banyak ya tips pecah telurnya kayak gimana ke dan harus ngapain itu untuk para pemula yang baru banget join di tiktok affiliate aku bakalan bahas jadi buat temen-temen yang pengen tahu boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke guys langsung aja ke videonya yang pertama nih kalau misalkan baru banget join di tiktok affiliate pertama kalian harus naikin followers dulu guys followers penting nggak penting penting banget untuk followers ya dan itu tuh bisa menaikkan atau membuat perkembangan lumayan di tiktok atau di akun tiktok kita apalagi affiliate ya harus banyak yang nonton harus banyak yang istilahnya tuh yang melihat video kita pada saat kita share next lagi yang pertama followers ya itu juga perlu dinaikkan terus yang kedua boleh ngasih pakai metode FLKS kalian sering denger ya ngasih mereka kayak memberikan info FLKS guys FLKS follow like comment share follow like comment share itu booming banget dilakukan pada saat join tiktok affiliate untuk new member maksudnya kayak baru join nih mereka langsung FLKS 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 digember gemborin FLKS sebenernya boleh boleh-boleh aja sih sebenernya cuma itu pernah aku lihat itu bisa merusak algoritma algoritma dari tiktoknya gitu jadi kayak FLKS tuh kayak cuman kayak apa ya cuma selewat-selewat doang gitu guys si penontonnya itu karena kalau misalkan tiktok affiliate itu kita butuh orang yang selalu apa ya kayak stay di video kita untuk melihat untuk jadi mereka tuh bener-bener membutuhkan video kita gitu loh misalnya kayak kita review misalkan produk baju nih kalau orang udah nyaman dengan akun kita mereka tuh bakalan nonton sampai akhir kayak bakalan nonton video yang yang selalu kita share keranjang kuningnya tuh mereka pasti nonton beda dengan FLKS ya kalau FLKS biasanya kayak orang tuh kayak mereka juga butuh jadi cuma selewat-selewat aja gitu loh paham dong maksud aku pokoknya tuh FLKS tuh istilahnya nggak permanen FLKS tuh nggak sepermanen kita ngumpulin orang-orang yang memang care dengan video kita care disini tuh maksudnya kayak mereka tuh bener-bener kayak udah enak gitu loh nonton video kita udah enak loh nonton review kita pada saat kita menyemarkan keranjang kuning udah enak loh dengan hasil review produk yang kita lakukan gitu loh jadi mereka nggak terpaksa melakukan FLKS di video kita gitu itu juga perlu dipahami ya dan perlu banget di apa namanya diterapkan gitu kalau sering-sering FLKS itu kayak cuman selewat doang gitu guys yang FLKS nanti lama-lama mereka bubar gitu loh jadi karena kebetulan mereka melakukan FLKS karena mereka juga butuh di follow butuh di like juga butuh di komen butuh di share gitu tapi kalau udah nggak butuh ya udah gitu beda dengan orang yang sudah senang dengan akun kita gitu jadi itu juga harus diperhatikan next lagi yang ketiga buat video sekonsisten mungkin misalnya dalam satu hari bikin ya tiga konten gitu untuk produknya gimana Kak kalian bisa beli sampel terus di review kan sendiri atau kalau misalkan yang nggak punya produk gimana bisa download video Cina atau misalkan kayak upload produk dari seller official ya misalnya kayak ada official yang memang mereka share video-video itu boleh diambil tapi official ya maksudnya kayak apa namanya toko-toko gede gitu itu boleh boleh diambil videonya karena kan mereka tujuannya juga mempromosikan dan kita membantu mempromosikan produk mereka gitu itu boleh diambil videonya banyak banget kayak yang nanya kan aku dulu pernah share ya Kak ini sebenarnya boleh nggak sih ambil video gitu kalau official boleh guys tapi kalau review orang kayak misalkan dia kayak review sendiri terus kalian comot itu nggak boleh nanti bisa kena pelaporan gitu terus yang selanjutnya yang selanjutnya kalian juga harus konsisten kalau misalkan udah pengen live streaming nih produk tiktok affiliate bisa ngasih di live streaming kan bisa dong bisa tapi kalian kalau misalkan pengen efektif banget kalian beli sampelnya beli sampel dulu baru nanti kalian promosikan pengen live streaming tapi nggak punya sampel bisa cuman kayak kurang efektif gitu misalnya kayak pake dua handphone yang satu handphone record untuk live streaming ya maksudnya kayak yang satu handphone untuk live streaming yang satu handphone lagi kayak meranggain ini loh produknya ini loh harganya kayak gitu ya kalau misalkan pengen live streaming tapi nggak ada produk jadi buat temen-temen tiktok affiliate tips harus pecah telur ya itu tadi udah aku infoin ya dari awal sampai akhir itu harus bener-bener poinnya tuh penting banget harus bener-bener dilakukan Kak udah lama nih tapi belum pecah telur juga tetep konsisten tetep semangat karena ini tuh nggak mudah tiktok affiliate nggak mudah guys kalian tuh jangan tergiur dengan yang sudah sudah dengan orang-orang yang bikin video tiktok komisi sekian penghasilan sekian itu mereka juga butuh perjuangan jadi tips pecah telur itu nggak semudah yang dibayangkan apalagi kalian akun baru akun baru yang memang belum ada apa ya belum ada kepercayaan orang untuk ini bener nggak sih ini produknya gitu maksudnya orang tuh untuk tertarik dengan hasil video hasil review kita itu nggak semudah itu gitu jadi kita harus konsisten aja udah konsisten aja yang penting kita udah konsisten udah berusaha tinggal tunggu pecah telurnya kapan gitu ya kan tapi tips yang tadi bisa banget bikin pecah telur karena aku pribadi aku awal-awal terus aja bikin video bikin video pas pemula-pemula banget ya pas baru banget join terus bikin video sehari 5 sehari 4 sehari 3 gitu pokoknya dalam satu hari itu pasti wajib upload video ya itu tips pecah telur oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini semoga bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like comment subscribe di video channel YouTube aku dan buat pemula kalian jangan patah semangat karena yang aku bilang tadi nggak semudah membalikan telapak tangan untuk pecah telur apalagi buat akun baru pokoknya konsisten aja upload video ya dan review review di YouTube itu banyak orang maksudnya kayak gimana sih cara mereview gimana sih cara editing video supaya lebih menarik pakai tagar misalkan uploadnya terus editingnya pakai musik dan lain-lain itu bisa banget menambah nilai plus supaya orang bisa lebih tertarik oke guys see you on my next video ya dan jangan lupa like comment subscribe bye